Aparatur sipil negara di Kabupaten Kota Waringi Timur kembali diingatkan untuk tidak berpolitik praktis dan netral dalam pemilu 2024. Sebagai abdi negara, ASN diminta fokus melayani masyarakat. Bupati Halikinor mengingatkan seluruh ASN, baik PNS maupun P3K, termasuk tenaga kontrak untuk menjaga sikap netral dalam pemilu 2024. Jika terdapat ASN yang tidak netral, maka rentan menimbulkan diskriminasi layanan, konflik kepentingan dan kesenjangan dalam lingkup instansi. Bahkan integritas dan profesionalitas ASN akan terganggu. Saat ini saya ada menerima laporan ASN yang tidak netral. Dan saya harapkan kembalikan ke fungsi tugas di tempat masing. Aparatur sipil negara adalah penganggap masyarakat. Dia tidak berpolitik praktis, tetapi dia ikut menggunakan hak pilihnya menyukurkan Pekutuan Demokrati. Untuk itu, pegang karena ada ketentuan yang mengatur tentang netralitas ASN. Itu saja dipegang. Sementara itu, Emma Liatun, seorang ASN di lingkup Sekretariat Daerah Kota Waringi Timur, mengaku paham betul aturan netralitas ASN. Termasuk hukuman yang harus diterima jika melanggar aturan. Selaku ASN itu memang harus netralitas. Netral artinya tidak memihak siapapun. Karena apabila melanggar ketentuan tersebut, maka ada sanksi yang akan dikenakan kepada yang bersangkutan. Saya siap, tetap netral. Karena ada aturannya, ASN itu harus netral. Selaku ASN tentunya fokus dengan tukoksi masing-masing pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat, dan pelayanan mengerjakan tugas pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jika terdapat ASN yang tidak netral dalam pemilu 2024, tentunya hal ini hanya merupakan oknum yang tidak bisa disamakan dengan ASN lainnya. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.